Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer spesial bursa transfer pemain Liga Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub besar Liga 1 PSS Sleman, yang selangkah lagi akan mendatangkan geladang serang asal Brazil, Diego Barboza, untuk musim 2021. PSS Sleman dikabarkan telah melakukan negosiasi dengan pemain Brazil untuk melengkapi kuota pemain asing guna mengarungi Liga 1 musim 2021. Pemain asal Brazil yang dikabarkan tengah menjalin negosiasi dengan Laskar Elang Jawa adalah Diego Barboza dos Santos. Pemain yang berposisi sebagai geladang serang ini, didatangkan untuk menggantikan posisi Nico Veles. Rumor bergabungnya Diego Barboza semakin kuat karena sang pemain sudah mengikuti akun Instagram resmi PSS Sleman. Manajemen PSS Sleman memang mengaku akan mendatakan pemain asing baru, terutama pemain yang berposisi sebagai seorang striker untuk membantu Sadam Gavar, Rafi Angga, dan Irfan Bahdim. Pelatih PSS Sleman, Dejan Antonik, sempat mengatakan jika calon pemain yang akan didatakannya belum pernah bermain di Indonesia. Dan Diego Barboza sendiri memang belum pernah bermain di Indonesia. Pemain kelahiran Brazil yang saat ini berusia 31 tahun dengan tinggi badan 175 cm itu, tercatat lebih banyak bermain untuk klub-klub di Liga Brazil. Kini, kontraknya akan segera habis pada tanggal 30 Mei 2021 di Anasar SC. Klub yang berkompetisi di Liga Oman Profesional League. Kompetisi tertinggi di Asosiasi Sepak Bola Oman. Dengan adanya rumor panas tersebut, apakah PSS Sleman akan benar-benar mendatakan sang pemain untuk menghadapi musim 2021 nanti? Kita nantikan saja berita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!